Kita ke informasi lainnya, Menteri Agama Yaqul Khulil Qaumas mengingatkan syarat pelaksanaan agar sholat idul fitri hanya dilaksanakan harus di wilayah zona hijau dan kuning dengan penerapan protokol kesehatan yang getat. Hal ini disampaikan Menteri Agama usai meresmikan besantren mandiri beberapa waktu lalu di Kementerian Agama Jakarta Pusat. Menurut rencana, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar sholat idul fitri di lapangan terbuka. Meski demikian, Menteri Agama mengimbau agar pelaksanaan sholat idul fitri di rumah masing-masing agar tidak terjadi kerumunan yang dapat menimbulkan penyebaran COVID-19. Sholat id hanya boleh dilakukan di zona hijau dan kuning. Itu pun dengan protokol kesehatan dengan pembatasan 50%. Kita minta masyarakat untuk sebaiknya sholat idul fitri di rumah masing-masing saja, tidak apa-apa. Karena sholat id ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, sementara menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri, keselamatan keluarga, dan lingkungan itu hukumnya wajib.